hmm, nah jadi kebalik nih ya ke pertanyaan dari Candy Karen apakah Desember dari Bindu Dressing lihat Big Bang sudah pada turun well, BCAA yes, turunnya gak bagus, tapi kalau lihat BRI, Mandiri, dan BNI itu turunnya masih sehat jadi coba cek kembali level-level support yang tadi saya sampaikan pada dasarnya ketika itu bertahan di atas level support tersebut maka teman-teman bisa untuk mengikuti saham-saham yang tadi saya sebutkan di Bank BUMN oke lanjut ya, lanjut setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari nyangkut di koto WIRG gimana kok? masih menarik gak? no WIRG masih strong downtrend ini ngomong-ngomong udah turun banyak udah turun dari puncak tertingginya itu udah turun 90% jadi kalau teman-teman beli di pucuk WIRG uang 1 miliar tinggal 100 juta uang 100 juta tinggal 10 juta ingat selalu jangan sampai nyangkut bisa dua hal untuk tidak nyangkut pertama jangan FOMO beli di pucuk yang kedua adalah jangan saham turun disimpen aja saham naik ya disimpen aja tapi jangan dibeli pasti pucuk tapi saham turun jangan mau disimpen lama lama itu prinsip dari trend following daripada Anda merugi uang 100 juta jadi 10 juta di saham ini mendingan sebagian disumbangin atau sebagian kasih saya atau kasih saudara jangan sampai uang hilang diam-diam tidak berbunyi tidak bersuara tidak berbentuk ingat selalu trend following itu penting kebanyakan trader downtrend following sangat sedikit yang uptrend follow oke lanjut ya lanjut apakah Gotoh bisa naik lagi dari Linardi bisa kalau tekanan jual yang ratusan juta lo disitu sudah hilang kalau mereka sudah kehilangan minat jual jadi bukan berarti bisa dijual berhasil mereka jual enggak tapi ketika mereka udah kehilangan minat untuk menjual udahlah Gotoh gue simpen dulu aja deh udahlah udah lupain dulu gitu ya nah dari sana baru mungkin ada potensi untuk ribangan kayak gitu teman-teman ya oke lanjut dari Sylvia Mtech gimana ini mengenai related juga sih Mtech ini kan punya saham di Grab yang notabene adalah kompetitor Gojek jadi Mtech juga masih downtrend Mtech juga masih downtrend jadi apa istilahnya tidak untuk dibeli dulu dan kalau sudah punya salon strength itu jadi reason yang masuk akal untuk saat ini oke lanjut 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 saya mau coba cek disini ini dari hari-hari kok kira-kira Gotoh bisa turun lagi enggak bisa masih bisa dalam kondisi teman-teman coba lihat gini pokoknya kalau offer di ARB itu masih tebel itu pasti berat untuk naik berat untuk naik kalau udah mulai menipis udah mulai menghilang karena harga udah semakin turun karena yang jual udah semakin banyak kalau yang jual udah males jual udahlah gue gak jual udah bodo amat gitu ya ya itu biarin aja oh sorry itu artinya udah mereka udah gak biarin aja maka itulah momen dimana Gotoh mungkin at least dia ke sideways dulu oke nah gracius one gracius one jadi menurut Koryo bisa ke 50 ya gini saya gak bilang pasti 50 saya rasa 100 akan jadi level support tapi kalau dengan ritme penurunan yang kayak gini ya 50 kayak gitu tapi poinnya satu tidak untuk dibeli tidak untuk dibeli gitu ya kenapa gak tidak untuk dibeli karena masih mahal ya kok ya bukan karena trend masih turun mahal atau murah kadang itu relatif tergantung dari komparasi juga oke dari ini kenapa ini wahyu benci sama Aces kenapa dengan Aces Aces kan baik-baik aja beli obeng disana beli kontener saya disana beli sapu disana oke kok cuma ada saham yang beli produknya jangan beli sahamnya kita harus tau ya oh iya lu Aces turunnya banyak banget ya dari 1800 hingga 500 kenapa ya ada apa dengan saham ini ada deh next ya nanti kita akan lebih bahas-bahas saham-saham yang lebih umum oke lalu kita coba cek disini ini ini bahaya nih ASEE boleh dibeli sekarang kenapa why kenapa beli ASEE sekarang karena disupport mungkin tapi support jangka pendek untuk trend turun jangka panjang gitu oke jadi enggak lah enggak untuk beli jadi kita jangan menangkap bukan menangkap kita jangan menghalangi batu yang lagi menggelinding turun dari gunung kayak gitu walaupun terasa udah rendah tapi dia masih ngegelinding jadi poinnya bukan tinggi atau rendahnya tapi ngegelindingnya masih ngegelinding atau enggak kalau dia masih di ketinggian tapi udah ngegelinding ya kita bisa dorong lagi tapi kalau dia masih gelinding jangan salah satu contoh gelinding adalah dari over seberapa tebal over di titik bawah kayak gitu kurang lebih seperti itu lalu dari oh ini ngomong Aces lagi nih ya boleh nih mana dia dari Pak Granly peluangkah Aces under value Pak Rio setuju gini Pak saya belum bisa bilang under value karena kalau lihat dari harga versus kinerja keuangan itu kinerja keuangan historis kita enggak tahu yang masa depan seperti apa jadi disitulah tanda-tandanya apakah ini under value atau enggak karena kadang yang kita perlu tahu adalah market tahu lebih dulu dibandingkan kita betul enggak sekarang gini ngomong-ngomong Aces sorry ya ini saya sangat terbatas dengan Aces tapi saya mau bicara logik aja bahwa memang saya suka belanja ke S-Hware kayak gitu jadi apa-apa S-Hware aja bahkan kalau di di mall lagi lagi lapar cari snack ada S-Hware saya masuk juga kenapa jual pukki disana ya kan jual biskut juga jadi pada saat gini yang tahu kinerjanya adalah siapa sih yang tahu kinerjanya adalah orang-orang suka belanja di S-Hware semakin banyak enggak orang belanja di S-Hware atau seperti tadi kata siapa ini Suni Aces tersaing oleh DIY DIY Mr. DIY mungkin kah bisa jadi jadi teman-teman coba lihat yang dulu belanja di Aces apakah Anda pindah ke DIY DIY kalau iya bisa jadi itu sentimen di market atau misalnya Anda biasanya ke Aces lebih sering sekarang jadi lebih jarang kita enggak tahu itu yang teman-teman harus lihat dan kadang survei pasar itu yang menarik teman-teman turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya tapi yang paling gampang untuk survei pasar adalah kasirnya kok biasanya setiap tanggal gajian rame ya kok sekarang agak sepi ya teman-teman saya bukan ngomong fakta ya ini cuma mikir-mikir aja gitu jadi teman-teman perlu lihat kondisi seperti apa sehingga kita bisa mem proyeksi kinerja masa depannya kira-kira akan sama bagusnya atau malah menurun yang menjadi inline dengan penurunan harga saham tersebut ini enggak hanya untuk di Aces ini juga untuk di saham-saham lain oke dari Ibu Shelly Angkasa Koryo gimana tentang Pian oke jadi kayaknya untuk ngomongan Gotoh kayaknya udah ya oke udah cukup ya jadi poin pertama adalah memang cukup kompleks mengenai Gotoh oke cukup kompleks karena dia kalau dia enggak bakal ruang kalau dia enggak merugi kita-kita teman-teman akan pakai pesaingnya setuju enggak ya enggak kalau dia enggak kasih promo kita-kita Anda pindah ke saingnya bener enggak oke susah kan posisinya kan oke itu itu poinnya dan kompetitornya punya backup dana yang besar juga itu jadi masalah yang kedua adalah penurunan IISG bukan serta-merta karena Gotoh tapi memang karena market outflow bisa enggak market outflow sekitar 5 triliun sampai 7 triliun dalam seminggu sampai 1 bulan terakhir ini dan kalau lihat dari IISG memang kita lihat ada tantangan di bulan Desember ini karena dengan penurunan IISG hari ini kondisi sekarang di preview slow maka untuk window dressing butuh effort yang sangat besar dan akan sulit kalau Telkom dan Astra itu masih kayak sekarang gitu kayak sekarang seribang-ribangnya dia kalau tidak didukung dengan big banks untuk naik lebih tinggi lagi apa bensinnya gitu kan ya maka window dressing kita akan hanya naik tipis hanya naik tipis di bulan Desember ini kurang lebih gitu oke kita akhiri dengan Gotoh nah kita akhiri Gotohnya kita akan coba lihat emiten-emiten lain yang teman-teman tanyakan Indofood kenapa dengan Indofood ya kok cukup banyak kenan Indofood ya jadi di Youtube dan di Instagram kenapa dengan Indofood nah ikan kalau udah punya hold tapi kalau belum punya tunggu konsolidasi dengan area support di 6.700 kurang lebih seperti itu nah menarik nih dari Gracious One bukannya Desember harusnya bagus tapi ternyata begini teman-teman ini kan statistik bahwa Desember bagus kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan atau tidaknya sekarang ini yang pertama kedua kita jangan pegang statistik 100% karena walaupun peluangnya bagus kita harus ingat secara trend kita harus ikutin beneran on progress bagus atau enggak itu yang kedua ketiga statistik Desember itu selalu bagus pertanyaannya adalah ini saya sempat bahas di strategi window dressing di trading lab kayaknya bulan lalu akhir November oke oke nah jadi indeks selalu naik di bulan Desember apakah pertama dia naik dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember terus-terusan naik atau yang kedua dia naik di awal Desember tapi koreksi di tengah sampai akhir Desember tapi endingnya tetap di atas awal Desember bisa juga dong yang ketiga adalah dia koreksi atau sideways di awal Desember ketika masih positif atau sebaliknya baru naik di akhir-akhir itu kita pernah bahas di video mengenai strategi window dressing tahun 2022 bisa cek ulang videonya di IG Live atau bisa cek ulang di Youtube penyaga dari saham oke lanjut lanjut nah Ron 88 dengan kondisi ISG begini lebih baik ambil pisau jatuh atau ambil di breakout pola nah gini teman-teman untuk mengambil di pisau jatuh itu masih memungkinkan selama Anda punya indikator yang spesifik yang bisa Anda gunakan jadi jangan hanya ngerasa ini udah murah nih ini rasanya ah ini kayak bakal 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 udahan deh beli turunnya deh beli deh pisau jatuh jangan hati-hati ketusuk kita disana kita ketusuk jadi Anda harus punya indikator misalnya contohnya indikator Anda pakai adalah previous low dari harga saham tersebut contohnya kedua adalah apa moving average mungkin kalau dia di atas moving average maka moving average bisa dipakai menjadi referensi tapi ingat moving average harus yang 50 100 atau 200 jangan kependekan jadinya kita beli kecepatan kita mau cari mengenai window dressing dulu ya ah kok kayak kelewat ya dari ibu Shelly angkasa kok bagaimana tentang bihan saya mau ngomong bihan kenapa tadi saya lari kemana ya oke sorry ya bu ya mengenai bayan 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 hati-hati udah ketinggian udah ketinggian 2 hari setelah stock split dia terbang saya gak tau kenapa itu agak aneh tapi itu kita harus hati-hati kenapa karena biasanya kalau stock split diiringi dengan euforia beli yang tinggi biasanya akan terjadi koreksi itu dia teman-teman dan yang kedua kenapa stock split karena harga sudah kemahalan jadi jangan dikejar tunggu konsolidasi dulu aja tunggu konsolidasi lihat pergerakannya seperti apa dan biasanya kalau menurut saya dengan tingginya harga saham bihan saat ini dan sama apapun sama apapun yang mengalami hal tersebut konsolidasi relatif harus panjang baru kebaca arahnya kemana kalau konsolidasi cuma 2 hari 3 hari seminggu wah itu hati-hati teman-teman saya mau kasih satu pertanyaan stock split itu buat apa 5 menit terakhir oke teman-teman silahkan tulis di kolom komen oke ini pertanyaan dari saya ini kita udah lepas dari goto ya gitu ya udah gak ngomong goto stock split tujuannya apa tulis di kolom komen teman-teman jawaban anda akan saya bantu untuk berikan gambaran besar stock split tujuannya buat apa bikin story baru supaya saham liquid yes naikin liquiditas yes supaya saham liquid yes retail masuk yes dari pasurya membuat meningkatkan liquiditas iya karena biar retail banyak yang masuk iya kok retail semua sih biar terjangkau harganya supaya lebih liquid supaya retail bisa beli oke lanjut lanjut yuk tulis lagi 5 menit terakhir kita akan bahas mengenai stock split bukan saham ya kita akan bahas mengenai stock split meningkatkan liquiditas lalu ada pertanyaannya supaya jualnya lebih mudah karena banyak yang mampu beli dalam lot lebih banyak oke supaya liquid artinya kan jual lebih mudah dia kan liquid juga kan beli lebih murah juga kan liquid juga kan ya harga terjangkau supaya gampang naik udah pasti no supaya gampang naik udah pasti no no itu enggak itu bukan sebelum stock split pasti harganya naik karena harganya naik dia jadi stock split oke supaya pembeli banyak supaya lebih murah bisa gampang dijual ke yang kecil-kecil oke thank you teman-teman thank you thank you ini topik yang menarik yang gak saya sangka bisa muncul dalam pembahasan hari ini oke jadi teman-teman stock split adalah mecah harga saham yang terlihat mahal jadi seakan murah biar apa naikin likuiditas betul naikin likuiditas kenapa naikin likuiditas apa tujuannya tujuannya apa biar gampang gampang dibeli orang sebaliknya biar gampang dijual orang tapi kalau kita bicara stock split adalah keputusan dari manajemen maka tujuannya adalah saya berikan analogi teman-teman kalau di BSD di Serpong di Sumarekon dan lain sebagainya kalau dulu mereka jualan rumah dengan luas tanah itu 150 meter persegi sekarang mereka jualan rumah dengan luas berapa 60 meter persegi luas tanah 50 meter persegi luas tanah biar apa biar lebih terjangkau oleh masyarakat tapi di sisi lain kenapa mereka melakukan itu biar bisa jualan lebih banyak karena kalau jual tanah 200 meter persegi pembelinya dikit tapi kalau saya jual tanah 50 meter persegi saya jual bisa lebih gampang maka teman-teman bisa disembayangkan apa tujuan dibalik stock split oke teman-teman itu aja dari saya semoga konten hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman mengenai Gotoh vs EISG dan juga mengenai stock split di akhir ini yang tiba-tiba menjadi konten dadakan yang menarik untuk kita bicarakan dan saya juga tertarik untuk mencerita pada teman-teman selamat menikmati selamat menikmati